Guys, sebelum dilanjut, yang belum nonton part 1 bisa nonton video yang ini ya Tapi kalau udah nonton, ayo kita lanjut Ini ada dada merah juga nih disini nih Iya, dada merahnya lumayan sudah besar ini Dari kecil sih ini, coba gede Lebih bisa gede lagi dok Iya, bisa lebih gede lagi Lumayan gede soalnya dada merah Ini lumayan jinak tuh, gak pernah nyakar, gak pernah apa tuh Tapi kura-kura yang lain mah galak ya? Ini galak Ya galak itu, itu galak banget Itu kan coak tuh Galak, digigit sama dia Digigit sama si damer Berantem dia Berantem Makanya dipisah Tapi kalau si kura ini mau kecil, baik ya dok Tuh, liat tuh, liat tuh, nyamperin Kenak bawangnya dia ya? Ih, wibu Tuh, nyamperin Dia tuh, gitu Dia baik banget nyamperin tuh, nyamperin Tau, 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 tau Dikasih makan ya Harap anda dikasih makan jam segini ya Tau, tau, dikasih makan kalau dikasih makan Ini masih ada disini dong Ya ada, ini Disini ada di kecoa dobi ya Oh ada juga disini Eh iya, maka masih ada ya? Kecoa dobi ya ada Ini kecoa dobi ini piara atau buat pakan dong? Pakan, tapi gede-gede sendiri ya Ini buat si bad dragon, tapi Bad dragon yang gede ya Tuh Gede-gede Ini udah jumbo semuanya Yang takut kecoa mungkin agak ini ya Agak parno Enggak kok, ini baik guys Iya, tapi buat kita lah Buat kita, mungkin orang yang biasa takut kecoa sih Udah habis dia, pingsan Ini tuh jenis kecoa dobi ya Dia tuh gak bisa nekkel Sama gak bisa terbang, aduk ya Yang jantan itu Dia emang punya saya Tidak bisa terbang Tidak bisa terbang, ini cuma merayap aja Buat menarik betina lah Dia untuk menarik betinanya Karena agak getaran dari sayapnya Supaya dia bisa menarik betinanya Ini apa sih, apaan sih? Ini, ini namanya Tapi udah tidur ya Dia namanya Udah tidur? Iya, ke dalam tanah masuk Dia emerald trisking namanya Emerald trisking? Emerald trisking tuh warnanya hijau banget Bagus banget Mana lagi tidur ya? Mana lagi tidur ya? Bisa sampai masuk gitu kalau tidur ya dok? Iya, ke dalam tanah dimasuk Oh, kok itu udah dijangkir? Kau kira apa bergerak Mana dia jalan teriksa? Eh, tidur di mana lagi? Tidak bisa diganggu seperti itu Ya udah malam sih Tadi kan sore masih jalan-jalan dia Udah emang kayak gitu ya? Iya Sesuai dengan ini Suka dijemur gak sih dengan ini? Ya, dia udah waktu tidur sih Kalau bisa dijemur berarti semuanya Sama-sama tidurin gitu? Pagi-pagi dikeluarin ya Karena kalau Kalau dia butuh matahari ya Tapi kayak Emerald trisking ini Gak begitu terlalu banyak butuh matahari Iya, masalahnya Dia bukan yang tipe-tipe yang penuh panas gitu lah Iya, iya, iya Pokoknya nanti kita bakal kasih aja Dokter kan pasti ada tuh ya footage-nya ya? Iya, ada nanti Minta aja Iya, nanti diinit Iya, soalnya dia kalau misalnya diganggu malam-malam juga Takutnya ngambek deh Ngambek deh ya Kalau udah ngambek Nanti udah ngambek lagi Ngambek, ngambek gitu kan? Ngambek ya? Ya, itu ada beberapa kodok juga Kodok pesek Kodok pesek Kodok pesek Oh, dampi Udah, udah pernah, Iqbal? Ada, dok Ya, maksudnya nggak ada di rumah Cuman tau deh Iya, dampi frog Itu asalnya saya punya 18 Tapi dibagi-bagi kok 18 Iya, soalnya Kurang banyak Yang dipilih Yang dipilih yang ini aja Yang paling Oke nih Paling, iya Ini pada sembunyi Ih Warnanya jadi kecoklatan ya? Iya, nanti kalau dia berupa jadi hijau Gendut banget Guys Kayak Sampai matanya tuh Kelipet Saking gendutnya Eh, semuanya di sini genut-genut ya? Oh, pipis Pipis Dendam dia dibanguni Apakah itu yang katanya pipis kena mata buta, dok? Bukan buta Bisa gatal-gatal aja biasa Hiditasi ya, dok? Ya, itu lebah itu, dok? Lebah itu, lebah Soalnya kan, lu kan ngomong kayak gitu Ini gede-gede tuh, pada tidur tuh Tidur-tidur Ini sih Ini harus lembab Uh, pipisnya banyak sekali Iya, kemana-mana Kotor Langsung dilap Langsung dilap ya, guys ya Langsung dilap, langsung prot Kalko yang takutnya ini Iya, bener-bener Takutnya ada kuman-kuman yang bisa mengakibatkan Kekewan yang lain kena, tuh Nah, ini nih Iya, 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 iya Bagi keluar Capek ya, pelihara kayak gitu ya Maksudnya Iya, karena kita harus telaten ya Jujurnya, jujurnya nih guys Aku orangnya agak malas nih Aku kayak gini-gini tuh Tuh Tuh, kayak gini kan kita harus berisiin lagi Karena kenapa? Kita juga takutnya kekewan lain juga gitu Iya, bener-bener Kadang-kadang ada infeksi silangnya Iya, iya Antara Antara Kekewan yang lain gitu loh Kita gak tau ya Kenanya ya Nah, kalau udah ini nanti besok kan dibersihin lagi, yang penting ininya, oh ya sebelum lupa ini sempet dulu alkohol deh, biar ini udah pasti tuh ya? udah pasti, karena takutnya tadi dibevisin, ini kadang-kadang suka ngapas deh nah, nice iya, tuh ini juga nih, tadi bekas alkohol aja hahaha alkoholnya 30% loh ini, bukan alkohol abal-abal, jadi gampang nguap nih iya 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 kalo kadang campur lagi kan, 30%, saya pake 70%, tuh kan tidur lagi iya gila ya, ini hebat ya, ini masih ada lagi loh ini iya, mau apa lagi yang dibahas ini? masih banyak, semuanya aja dong, saya penasaran soalnya disini ada apa aja mau kemana, mau kesini dulu boleh dong, boleh dong kesini dulu ini awalnya ruang praktek dong? awalnya ruang praktek, sekarang dirubah jadi ini wajah, jadi kandang nah ini, iya jadi kandang sekarang ya? iya, iya, dua punya kan tagman oh iya, ada aku guys tagman juga, ini dari kecil nih, dia lagi tidur juga sama, jam segini berat tidur semua tuh iya, lucu sekali, masih kecil apa sih, makanya dua hari sekali, pake dua jangkrik gitu dong ya? iya, dua jangkrik dua hari sekali ya, karena terlalu banyak juga gak bagus buat dia bener-bener, bisa mati juga? mati juga ya, karena kan dia ada waktu untuk mengunyah oh, dan metabolisnya ya kan? nah ini, apa? itu peliharaan juga? kelabang, kelabang yang lumayan berbisa banget ya, berbisa berbisa? iya, itu kalau nyimpan pikus aja mati udah, udah dari samping sini kali dong? agak susah sih, soalnya saya takutnya ngeloncat kan, suka loncat iya bener-bener tar, tar, bisa dikitin ini makanannya aduh, aduh, aduh kita coba cari yuk aduh, aduh, aduh mana ya? jangan-jangan itu nih, dikasih nih tuh, 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 tuh nggak bukan iii kepalanya merah iii, seru banget ini aduh ini coba pegang deh kalau mau tiga hari demam sih, boleh juga sih tapi cuma coba, dit nggak apa-apa, dit nanti orang kasih apa nanti Faisal yang kasih makan hewan dulu, dit kalau lagi demam, dit lihat, itunya, kepalanya merah dia ini bisanya kalau di labang lainnya nih iya, ini tinggi ya ini masih kecil, nantinya bisa 30 cm-an panjangnya 30 cm-an bisa ya, kayak gitu ya bisa ya, ini masih kecil aja karena saya lebih senang dari kecil karena dia biar tahu pertumbuhan pertumbuhannya kita lihat sampai dia besarnya gimana nah ini, ini ada juga ya ampun, kok banyak banget ya ini masih serangga-seranggaan iya, ini eh bukan ini mah, apa nih ini agak sering loncat ya, kalau si hati-hati lompat dia? iya, loncat dia bintang-bintang loncat ya tuh dia yang disebut dengan ada ekor biru bener sih, secantik itu ya dia? iya, ini kalau siang kelihatan banget birunya kena matahari tuh bagus banget iya sih ini agak suka loncat tuh suka loncat ya? dokter ini awalnya ada dua kata dokter ya? ada dua ya, satu lagi loncat terkabur iya ampun ini lumayan loh banget tuh bijinya berapa tuh? 100 ribuan sekecil lagi nih iya, sekecilnya 100 ribuan nih harganya lumayan maksudnya harganya tuh ada gitu loh iya, ada harganya ya maksudnya ya iya, soalnya kalau yang namanya binatang itu kadang-kadang semakin unik semakin orang suka semakin dicari gitu untuk apa? untuk sebagai koleksi aneh sih itu guys iya, jarang tapi dia udah gak akan gede lagi tuh dok? gak gede lagi segede gitu aja cuma kalau udah segede gini ya siap-siap kalau binatang yang gitu cepet mati cepet mati sih ya iya, ini ini anak-anak kalajengking ya kebetulan kalajengking saya beranak nih banyak banget ini digabangin dok tadi kalajengking bukan ini beda-beda tuh anak-anak ya ih ih anaknya gitu ya iya, anaknya banyak banget ini sebagian masuk tanah deh sebagian tuh makannya apa kalau masih sekecil? ini kaki jangkrik makannya kaki jangkrik iya, karena dia masih kecil nanti udah gede sih kasihnya beda dikira bahayam itu kaki jangkrik dia makan kaki jangkrik gitu tuh nih, banyak banget ya aku kira itu kaki jangkrik apa kasih disini? tengah aja ya berarti? iya, buat makan tiap hari diganti soalnya kalau gak bau busuk sih pasti busuk ya jadi tiap hari diganti berarti kalau kayak gitu tadi jangkrik udah disortir kakinya dicobot-cobotin dicobotin ya dikasih badannya karena setiap binatang jangkrik kalau yang dikasih ke binatang saya suka dicobot kakinya karena lo bisa meluang luka ya kalau misalnya dia ini kalau jangking yang paling kecil ya bisa sedunia ini sebutnya Dwarf Scorpion gak berbisa berarti kalau kayak gitu oh berbisa banget berbisa berbisa banget ya berbisa ya sama nih kita lihat ya kasih makannya kaki jangkrik juga iya dok itu deket banget sama dokter dok gak ngeri apa dok suka mental ya nah ini kecil banget itu udah gede sih gitu tuh iya mentok segini udah ini paling gede ya ampun Dwarf Scorpion iya pasti Dwarf sih iya ini ini lumayan kalau yang segini dia kita sebenarnya keluar ya jalan-jalan ya noturnal berarti deh iya noturnal juga sama kalau jangking berarti noturnal ya noturnal ini kayaknya masih ada banyak tempat-tempat yang belum kepaham iya ini sebagian memang mau dipindah-pindahin ini kodok juga nih kodok apa lagi dok itu dok itu kodok bentung kembang namanya jadi kalau kita ini bisa ngedein sendiri badannya waduh apalagi nih kodok bentung kembang emang kane ya segala-gala ada disini ya nih kodok bentung kembang dia wuh disini nih gede tuh wampun ini gede banget ya kalau kita ini gede banget ya wampun tuh gede gini nih ini cabifrog itu beda dong beda beda cabifrog beda ini mirip sama cabifrog tapi gede banget ya gede banget ya gede tuh wiii mantep nih ini lumayan kalau malam misalnya nyari makanan nih jangkiknya udah disediain gini dia suka bunyi-bunyi gak dong yang gede gini kalau hujan misalnya jantan ya suka krok 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 ya lumayan sih nakutin juga nakutin ya orang yang gak ngerti mah dikakannya apa ya yang ngerti cakannya apa gak suara ular atau apalah nah ini yang kemarin dibahas ketonggeng karena ketonggengnya sebeberapa di ekor sini ketonggeng tuh ketonggeng itu whip scorpion namanya oh iya oh iya iya nah ini ini isopoda tuh isopoda itu semacam pengurai dari pupnya atau apa nih isopoda kalau di tempat yang agak basah basah gini selalu ada ya dibalikin mas ini dibalikin sama dia nih dia ditumpah ya tumpah basah kalau jengking ya ya sembunyi dia tadi ada tuh di pameran tuh kalau dia tuh iya ini ada dua disini sumpah sampe beginian sampai tempatnya juga ini kasih di daun ini buat makanannya sepoda sebenernya ini karena dia dibalikin ininya nih si airnya jadi basah ternyata bisa dikeringin masanya harusnya agak lembab aja lembab iya iya ini kan dibalikin sama dia nih sama si itunya sama si whip tapi kalau dikasih air juga gak boleh karena dikering kan gak boleh harus ada air juga minum tadi tuh ada kayak kadal panana gitu ya oh iya katanya mau lihat kadal ular tuh kadal ular iya ada dong kadal ular ini bentuknya kayak ular tapi kadal sebenernya ya apalagi ya kita lihat yuk disini ya yuk ampun guys ini tempat astor dijadiin buat kadal ular ini mau dipindahin sebenernya ke tempat-tempat tapi belum sempat aja kenal waktunya ini sama ya saya kasih selalu isopor untuk makanan dia juga nih suka dimakan juga nih isopor dimakan sama dia sama jangkrik kecil tuh ini dibalikin lagi sama dia tuh padahal-padah emang kekalan sempit mungkin ya jadi dia selalu nyari apa tuh pada keluar dia suka sembunyi juga dia ini gimana dia tuh akhirnya udah kayak wafer itu ya halo kau dah lahir jaman gimana pada jaman ayo dia lagi ini lagi kayak lumpur begitu ya kayak gara-gara dia ini tuh tuh mana-mana ada-ada dit tuh 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 keliatan gak dia tuh ini nih 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 bikin gak dia dong? enggak tapi kecil banget ya kecil banget takut langsung soalnya ada nih nih iya ampun iya itu dia tuh kayak ular tuh ih masuk lagi kayak ular kayak ular kayak ular kayak ular kayak ular ini berapa ekor di sini dong? udah dua iya ya ampun mana lagi hei? enggak dia masuk ke dalam ini masuk ke dalam tanah udah usah ternyata ya udah ini kayak gini masuk ke masuk dua ekornya tuh tapi dokter juga kayak misalnya ini kan dikasihnya tanah tadi dikasihnya kopi kayak gitu-gitu berarti disit-risit ya iya kalau ini kan mesti ke tanah merah jadi supaya dia sama dengan lingkungan dia gitu oh iya iya biar dia nyaman tuh pada masuk ke dalamnya tadi udah keluar nih ah bener sih tapi tadi udah keliatan ya di kamera ya walaupun gak terlalu jelas tapi memang bentukannya gak kayak kada gak kayak kada iya bener tuh 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 keluar tuh deh iya bener iya ampun banget sumpah tuh tuh kakinya mah ada tapi sepecil itu kayak requirement doang gitu yang penting ada aja gitu tuh tuh kayak ular kan sumpah sih tuh tuh kayak ular belakangnya tuh kayak ular tuh kayak ular belakangnya tuh dia ngelingker ya dia ngelingker gini tuh apa kayak bikin belak 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 ini nih sumpah sumpah aneh banget tuh 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 wah guys tuh keliatan jelas guys kayak ular kan iya ya buta lo mata lo kok orang yang gak tau iya gak tau ular iya ular kayaknya kayaknya oh iya bener kayak ular guys tuh tuh kayak ular kan tuh kayaknya kayak ular dia ngelingker lagi nih belak belak kebetulan banyak temen-temen juga yang para pemerhati lingkungan ya jadi kan dia seneng saya ngelihara binatang dia pengennya melestarikan katanya yaudah oh jadi kayak suka disupport gitu betul disupport, disumbang disumbang bahkan rencananya mungkin mereka akan jadi saya duta untuk pelestarian hutan katanya iya mantap 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 iya karena saya kebetulan seneng juga memelihara binatang dan memelihara mereka tuh bukan yang melihara aja tapi bener-bener merawatnya gitu loh bener sih pada kagum juga kali ya dok iya maksudnya maksudnya mereka puasnya karena melihat saya cara-cara perlakuannya ke binatang sama bagaimana kita melihara binatang ini supaya mereka itu betah dengan kehidupan barunya gitu disini wow ya memang memang perlu ketelatenan juga sama kita juga harus disiplin ya karena hewan itu kan pasti kan ada pupnya kita harus bersihkan lah kandangnya juga harus tetap bersih gitu ya karena itu 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 kalau kita keluarkan tuh kan setanahnya kan dibersihin tuh takutnya ada pupnya itu bisa 10 menitan 10 menit tuh bisa keluar per hewan 10 menit ya berapa puluh hewan disini ya banyak banget jadi jadi kita setiap hari itu tiap hari ya harus setiap hari saya takutnya dia sakit kan dan saya selalu menyediakan tuh kayak gini-gini itu selalu ada untuk untuk dia sembunyi lah batu-batuan gini-ginian nah ini yang paling galak jujur aja paling galak banget ini ini baru datang dari Papua ya itu betul-betul hewan yang jarang banget orang ya unik lah iya garis tadi aku udah liatnya kayak bluetangskink tapi bukan ya dok? bukan bluetangskink jadi dia namanya mayorsking mayorsking iya mayorsking sering orang sebut juga apa ya dia semacam kadal ya kadal kebun tapi gede banget ukurannya di Papua ya ini dok? di Papua ya di Papua kadal kebunnya segalanya tuh tuh ngeri banget dia suka gini terus dong tuh tapi dia kepalanya lebih ini ya dok? lebih gepeng ya gepeng sama dia kecil kalau panangnya kan ngelebar gitu manjan bener-bener dia kecil dan kulitnya seperti gini masih jinak sih dok? atau orang-orang yang pernah pelihara gitu sebelumnya? kalau ini kan gak akut kayaknya jarang ada yang pelihara ya jarang banget ya? iya jarang ada yang pelihara makanya saya nggak bisa nebak dia bisa jinak atau nggak tapi saya baru coba untuk menjinakkan gitu berapa hari di dokter ini dok? ini 2 minggu 2 minggu masih galak banget masih galak banget ya? dan gigit juga udah 3 kali berdarah kali dok? kalau digigit? bukan lagi berdarah sobek tajem banget giginya kayak kecil-kecil ya kayak ini kayak ada bisa ngelukain banget gitu aneh sih ini ya coklat gitu tapi bagus sih warnanya lumayan sih maksudnya ya cukup unik tuh di Papua seperti ini apakah teman-teman yang nonton dari Papua pernah lihat yang kayak gini? mungkin ya tulis di kolom komentar ya guys ya atau mungkin kadal-kadal di sana seperti ini semua? mengerigit nggak ya? ya kalau kadal depan rumah kayak begini sih saya mikir 2 kali mungkin keren ya? iya soalnya masalahnya gigit dia iya gigit sih kalau nggak gigit nggak apa-apa kalau kadal-kadal kebun gitu kan jarang gigit sih tapi sebenarnya dia mungkin kalau misalnya di luar kan mungkin dia bakal kabur dok dibanding gigit mungkin ya bisa lari ya ini misalnya dia nggak bisa lari jadi terpaksa gigit gitu dia kan istilahnya satu pertanang diri dia kan dia yang tuh kalau mempertahankan diri kalau nggak gigit biasanya dia kabur iya kalau misalnya nggak bisa kabur ya terpaksa gitu maksudnya harus gigit anda ya gigit ya soalnya seperti kita kan kalau belajar faal kalau kan ada yang fight, flight sama fright oh ya itu gitu ya iya kalau namanya kita fight kita harus berantem ya kita gigit gitu lho kalau flight kita kabur kalau fright ya takut dia takut ya akhirnya diem gitu iya mana 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 diem performatik performatik gitu lho atau gimana lah pokoknya dia seolah-olah dia tuh nggak berdaya gitu lho masih ada ini dok hewan-hewan dok? di belakang, di belakang masih ada ya ampun masih ada ini udah berapa menit kita ini masih ada ah di belakang masih ada di belakang masih ada diulasnya aja udah bermenit-menit apalagi ngurusin tiap hari nih iya di belakang di sini iya ada beberapa masih ada lho guys ada beberapa ini kolam cakep dok nggak diisiin apa-apa dok? kenapa? ini kolam cakep nih nggak diisiin apa-apa? oh dulunya ikan koinnya banyak tapi habis sama kura-kura juga waktu disini oh udah kura-kura disini awalnya? iya kura-kura digabungin sama ikan tentunya gigitan-gigitan iya tidak cocok ternyata mereka ya dan kura-kura itu jujur aja galak banget kalau ke ikan ih ada soal layar guys! iya soal layarnya lumayan lagi tidur juga gede itu gede ya ini jenisnya apa nih dok soal layar apa nih? ini katanya soal layar dari Bantaeng katanya apa? ada yang mana? dari Bantaeng Bantaeng? baru denger aku apa Bantaeng atau Sopeng? Sopeng kalau nggak salah oh iya tapi yang pasti lah kalau yang gini mending ambil yang selebernya saja galak nggak sih ya dok? kalau dipegang gitu dipegang di.. dipegang gitu galak sih nggak ya cuma dia suka nyakar wah itu males ya dok ya iya nyakar ini soal layar guys ya ini dari Indonesia ya kayak gini ya dari Sulawesi dia Sulawesi sama beberapa dari sebagian timur ya iguananya Indonesia ya? iya ini kayak bener-bener kayak ini kayak apa? kayak binatang iya kayak binatang bener-bener binatang burba ya? bener sih kayak dinosaurus banget di bawah sini juga ada nih cuman kalau dia bukan dari Indonesia iya dia dari mana ya? Amerika gitu ya? masalahnya dia dari Amerika tengah kebagian satan Amerika tengah satan di sana mah suka dimakanin ya dok? dimakanin ya bukan invasin sih kayak terlalu banyak overpopulasi ya iya jadi dia dimakanin supaya berkurang iya kalau di sini mah jadi hewan kesayangan ya nah ini beberapa ini juga nih nih guys ya nih kurak-kurak beradil tapi dia aneh banget ya kayak gini bentuk coraknya coraknya kayak kulit sisik ya ya itu kan aku udah bilang tadi itu kalau kurak-kurak semakin gede biasanya coraknya semakin pudar tapi ini mah coraknya masih cakep wabun dia udah gede loh ya rasanya waktu kecilnya bagus banget ini waktu kecil biarnya dong dari sepede gini lah masih ada lagi nih kurak-kurak ambon disini nah kurak-kurak ambon ini paling jinak ini gak pernah ada gigit-gigitan ambon batuk sama ambon ceper ya dok gitu ya ini si sawo oh jadi lagi tidur aja tuh itu gak tidur juga baik dong apa sih katanya lagi tidur juga bapoyah jadi kalau misalnya temen-temen pelihara perambon-ambonannya kurak-kurak ambonnya biasanya yang populer di Indonesia tuh ada yang ceher yang ini nih ceher karena bentuk ceher sekarang katanya mau dilindungi katanya mau dilindungi iya karena mungkin ini sih dok udah berkurang berkurang operasinya iya maksudnya kadang-kadang juga sekarang katanya utamanya yang dari Jawa ada orang yang apa ya yang nawarin tuh beda kan bapak nih dari Jawa beda coba 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 nih karena ini kan disini ini kayak gini beda coraknya satu Sumatera satu Jawa gitu satu Jawa ya kalau itu Sulawesi Sulawesi ini tuh kan beda-beda pulau aja udah beda-beda beda bentuk coraknya Sulawesi emang aku tau ambon Sulawesi pokoknya uh nah ini gimana jantan betina pak jantan betina oh jantan banget tau ya kalau ini kalau ini kapan nih betina ya kalau ini jantan pintar jantan pintar aneh dong masih pintar masih pintar masih pintar masih pintar nah ini dari Iqbal juga ya ini aneh banget kenapa masih segede ini sih dok bahkan waktu itu 2 tahun yang lalu ini dari Iqbal semuanya dari Iqbal dikirim segede gini masih juga segede gini dia dua FD ya iya kok jangan-jangan dia punya keunikan dok iya gak tau dia tapi baik ya baik ya siapa sih namanya aku lupa ini dok dia Icot dari Aprikot Aprikot ya enggak dia baik kok dia lebih anteng kayak kesel dia apa sih gitu kan kalau diantang gini kan ada ada maksa ini ya ada maksa dia ke sebal 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 tapi dia gak sampai kayak gigit gimana ya dia kalau yang lain mungkin muter kepalanya tapi dia enggak hahaha dia muter loh bang teman saya kepalanya muter gitu loh di gigitnya lumayan ya tuh guys tajem banget itu ya dia cuma diganggu doang kalau udah gak diganggu mah dia biasa lagi nih kalau kita ganggu dia baru lah kalau kita gak ganggu betul lagi ya ini kenapa ya gak gede-gede ya buat teman-teman nih mungkin ada yang tahu kenapa dia gak gede-gede soalnya kan CST ini kan salah satu kura-kura terbesar juga benar atau mungkin kadang-kadang ada beberapa yang lambat lambat ya mungkin yang lebih lambat ya karena umur ini panjang banget loh bisa 50 tahunan katanya jadi perkembangannya memang lambat ya dok ya perkembangannya lambat banget ini udah semua dibahas ya dok ya ada kura-kura terkecil dunia tapi udah di awet kan kura-kura terkecil dunia kura-kura terkecil dunia karena jujur saya sayang banget ya sama mereka ya nih tuh aduh kecil banget udah mati nih ya mati ya udah lama dia udah diawetkan di apa di alkohol di alkohol doang juga tapi masih bisa utuh banget ya alkohol 70% nih 70% diganti-ganti terus berarti ini alkohol ya akhirnya ya per 2 bulan diganti karena di kuning aduh sayang banget soalnya namanya binatang ya kalau kita udah parah dengan baik tapi umur tidak bisa dilawan tetap takdir Tuhan tuh sangat kuat sekali ya untuk meng-apa untuk mengatur kehidupan manusia dan makhluk-makhluk lainnya aduh jadi sedih nih ya kita mengakhir ya tapi gak apa-apa deh ya jadi mungkin kayak gitu aja semuanya dong kira-kira ya wah kayak disini banyak banget sih parah sih memang saya juga sebenernya sih ada beberapa juga disimpan tapi sebagian sih diem-diem disimpan di puncak ya gimana maksudnya? ada beberapa ekor ular juga masalah satu ada kobra putih yang simpan juga di puncak karena disini saya gak boleh menangin ya iya jangan kan masuk hitung saya katak katak doktor doktor teman-teman nih bahaya nih daklin nanti dibawa pulang disimpan soalnya disana kan makanannya banyak karena kalau kobra itu makanannya harus ular lagi eh king cobra berarti? king cobra emang wih ngerti ya tapi king cobra-nya gak kisah ada yang punya panji ya kalau panji bener-bener segar agama gila banget cuman makannya repot emang kalau king cobra harus ular lagi jadi kalau di berarti ada orang yang ngurus itu disana? ada orang yang ngurus di puncak itu kan ada ada istilahnya yang nunggu puncak nunggu villa ya dia suka nyari ular saurah ini gak tau nih? jadi tau dong gak apa-apa lah ya gak tau lah udah gak pernah nontonnya iqbal kok ini mungkin kayak gitu aja guys ya video kali ini jangan lupa juga subscribe channel dr ervin ya karena dr ervin ini juga ngebahas tentang hewan-hewan itu lebih detail gitu ya dok ya padahal cuma cangkangnya doang di channel dr ervin ini lebih detail jadi kayak gitu ya kita bahas supaya lebih menarik lagi sampai jumpa di video selanjutnya bye 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 makasih oh yaa